Halo pencinta lovers, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja Haruna sebut pencapaian Sintayong di AFF bukan prestasi PSSI langsung beri klarifikasi Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu ya Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama PSSI langsung beraksi menanggapi mencuatnya Tagar Haruna Out di Twitter Tagar tersebut muncul seusai Haruna Soe Mitro Hadir di senior milik JPNN.com pada Sabtu 15 Januari 2022 Dalam wawancara itu, Haruna menyebut bahwa dalam sepak bola tidak penting proses Karena semua orang melihat hasil akhir Tidak heran banyak pihak terutama warga netgram mendengar komentar dari EXO PSSI tersebut Pria yang pernah menjabat sebagai manajer Madura United itu Menanggapi soal kegagalan timas Indonesia di final piala AFF 2020 Pada partai puncak, Asnawi Mangkualam dan kolega takut dengan agregat 26 dari Thailand Tidak penting itu sebuah proses Yang paling penting adalah hasil Apapun latihannya kalau tidak juara, ya belum dikatakan juara Indonesia sudah 6 kali masuk final piala AFF Kalau sekarang tetap runner-up, ya bukan prestasi, ungkap Haruna Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan tanggapan terkait pernyataan Haruna Dia menyebut perbedaan pandangan biasa terjadi dalam memajukan sepak bola Indonesia Perdebatan yang terjadi antara Haruna Soemitro dengan Sintayong setelah kegagalan di piala AFF 2020 Adalah sebuah hal yang lumrah Tawi melihat perdebatan sengit di dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas Semua keputusan tetap berada di tangan ketua umum dan komisi eksekutif Bahkan ketua umum memahami dan memaklumi pendapat dalam sebuah diskusi Mengenai PSSI demi kemajuan Tunas Indonesia Ungkap Yunus dalam rilis tertulis